Makan pakai bumbunya aja udah enak, apalagi kalau pakai kepiting, kerang, atau udang, dijamin bikin boros nasi. Selain dimasak saus tiram atau asam manis, seafood juga enak banget dimasak saus padang kayak gini. Langsung aja yuk, ke cara membuatnya. Pertama, iris bawang bombay dan bawang pre, lalu haluskan bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, jahe, dan kunyit. Kalau udah halus, masak bumbu sampai air menyusut, baru tambahkan minyak goreng, tumis sampai wangi. Masukkan daun jaruk, bawang bombay, bawang pre, saus tomat, saus sambal, garam, dan gula, aduk rata. Waktu numis bumbunya, asli, sedepol, wangi banget. Kalau aromanya udah serumah, sekarang masukkan air secukupnya. Kemudian masukkan kepiting, sisa bawang bombay, dan saus tiram. Masak beberapa saat sampai bumbu meresap. Terakhir, masukkan telur, lalu aduk cepat. Kepiting saus tiramnya udah jadi, gampang dan cepat banget bikinnya. Rasanya juga enak, nggak kalah dari resto loh. Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya.